Intro Dengan pertanyaan seorang lelaki kepada Nabi Tentang kapankah kiamat Nabi menjawab Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya Karena Nabi tahu orang yang bertanya ini bukan manusia biasa Tapi dia adalah malaikat Jibril Makanya ketika Nabi ditanya kapan kiamat Jawaban Nabi adalah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya Kemudian dia bertanya lagi Kalau begitu sebutkan kepada saya ciri-ciri Tanda-tanda dekatnya kiamat Nah kata Nabi kalau ini pertanyaan ente ini gue banget Saya bisa jawab Apa jawaban Nabi Apabila engkau sudah menemukan suatu zaman Orang yang hidup pada zaman itu Dulunya mereka miskin-miskin Penggembala ternak Tidak memakai alas kaki Bertelanjang dada Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya Berlomba-lomba Dan berbangga-bangga Membangun gedung-gedung yang tinggi Jika zaman itu sudah engkau temukan Kata Nabi Maka Antara engkau dengan kiamat Jaraknya sudah sangat dekat Ini hadis sahih Muslim Di dalam hadis Imam Ahmad Rasul ditanya oleh Abu Hurairah Ya Rasulullah Siapakah orang yang engkau maksud Penggembala ternak Miskin Tidak beralas kaki Bertelanjang dada Tiba-tiba menjadi kaya raya Lalu berlomba-lomba Dan berbangga-bangga Membangun gedung-gedung yang tinggi Siapa yang engkau maksud ya Rasul Jawaban Nabi adalah Humul Arab Mereka adalah bangsa Arab Mari kaum Muslimin Kita lihat korelasi hadis ini Dengan fakta sekarang Jazirah Arab Sebelum minyak bumi ditemukan Adalah negeri yang Tandus gersang miskin Penduduknya paling banter Hanya beternak Dan mereka memang kere-kere Tapi saat minyak bumi Sudah ditemukan Jazirah Arab pecah Menjadi tujuh negara kecil Arab Saudi Kuwait Qatar Uni Emirat Arab Oman Bahrain Yemen Masing-masing negara ini Menjadi negara petrodolar Kuwaya raya Betul tidak? Lihat apa yang mereka buat sekarang Sekitar Masjidil Haram Sedang dibangun gedung-gedung tinggi Yang mengalahkan bukit-bukit yang ada Lihat Masjid Nabawi ibu Sekitar Masjid Nabawi Dibangun hotel-hotel bintang lima Yang menjadikan Masjid Nabawi pun kalah tingginya oleh Hotel-hotel ini Silakan lihat ke Rian Di Rian kita menemukan sekarang ini Silau kita dengan pemandangan gedung-gedungnya yang mewah dan tinggi-tinggi Seperti kota metropolitan ala Eropa Datanglah Bapak Ibu ke Taif Negeri yang dulu gersang Dengan batu-batu cadasnya Negeri yang sangat khas di Taif Sekarang Taif sudah disulap Menjadi kota yang super mewah Dengan gedung-gedung tinggi Jedah juga demikian Silakan pergi ke Kuwait Wow Jangan tanya tentang kota Kuwait Sangat-sangat metropolitan Silakan datang ke Abu Dhabi Bapak akan tidak percaya kalau sedang ada di Arab Datanglah ke Dubai Gedung-gedungnya Masya Allah Bahkan gedung tertinggi di dunia ada di mana bu? Apa namanya? Buruj Khalifah Tingginya berapa? 828 meter Di dunia loh Itu yang tertinggi di Dubai Dubai itu Jazira Arab Sekarang Apakah persaingan dan perlombaan Mendidikan bangunan ini berakhir? Tidak Sekarang di Jeddah Masuk tahun ke-6 Sedang dibangun gedung Yang akan mengalahkan gedung tertinggi Di dunia yang ada di Dubai Di Jeddah ini dipegang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal Sedang dibangun gedung yang tingginya 1,2 kilometer Nama gedung ini adalah Kingdom Tower Dekat dengan tepi laut merah Direncanakan gedung ini selesai tahun 2018 Ingat Aris tadi Dulu mereka miskin Penggembala ternak Tiba-tiba menjadi kaya raya Berkuasa 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 Terima kasih terakhir Terima kasih.